Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi Di channel Iwan Wahyudi Net Pada pagi hari ini Kita akan Hanya sharing ya Sharing pengalaman Tentang bagaimana Menjawab sebuah pertanyaan ya Nah jadi pertanyaan ini Sebenarnya seringkali Ditanyakan oleh calon Wali santri ya Jadi calon wali santri Gontor yang akan memundukkan Anaknya terutama Untuk kelas yang intensif ya Jadi di gontor itu kan ada Dua kelas yaitu kelas Biasa Atau reguler yaitu lulus SD Dan sederajat Dan Yang kedua adalah kelas intensif Yaitu dengan ijazah SMP Dan sederajat Nah yang biasanya ditanyakan Adalah calon wali santri Yang SMP ini Pasti menanyakan kepada Ustadz ya Yang ada disana Apakah Dengan masuk gontor itu Anak saya rugi umur Nah rugi umur disini Maksudnya adalah Karena lulus gontor itu kan Mendapatkan ijazah setara SMA Tapi Jenjang pendidikan di gontor Bagi yang Dengan ijazah SMP itu adalah Empat tahun Bahkan lima tahun Karena ditambah dengan Satu tahun pengabdian Jadi apakah Itu rugi Nah ini akan kita jawab ya Pada Konten kali ini Jadi Pertanyaan itu Sebenarnya sering ditanyakan Bahkan Sudah juga sering Dijawab ya Oleh beberapa Ustadz Misalnya Ustadz Oki ya Rahmatullah Oki Nah beliau itu Bagus sekali ya Tulisannya di facebook Bagaimana beliau menjawab Bahwa Sebenarnya Tidak ada Yang rugi Bagi Santri yang masuk gontor Meskipun itu Adalah Tingkat Atau di Kelas yang Intensif Karena apa Karena Jenjang pendidikan Empat tahun di gontor Itu sudah Dipertimbangkan Jadi sudah Dipertimbangkan Dengan Kemampuan Siswa Jadi Kemampuan Santrinya itu Bagaimana Terus kira-kira Bisa atau enggak Jika Itu ditempuh Dalam tiga tahun Seperti itu Jadi memang Itu sudah Pertimbangan Yang sudah Sangat matang ya Jadi bagian Kelas Intensif itu Kelas satu Dan dua Disatukan Menjadi satu Intensif Kelas Tiga dan Empat Disatukan Menjadi Tiga Intensif Sedangkan Kelas Lima Dan enam Nah itu Tidak bisa Disatukan Salah satu Pertimbangannya Mungkin adalah Karena Karena di kelas Lima Ini Biasanya Sebagian Santri itu Menjadi Pengurus Atau Menjadi Mudabir ya Di rayonnya Masing-masing Jadi Tidak bisa Serta-merta Kelas Lima Dan enam Ini Disatukan Dalam Satu Kelas Seperti itu Mungkin Pertimbangan Yang lain Juga Karena Tingkat Kesulitan Pelajarannya Karena sudah Di kelas-kelas Akhir Kelas lima Dan enam Jadi Sangat tidak Mungkin Menyatukan Dua kelas Itu Menjadi Satu Seperti itu Sedangkan Pertanyaan Ini Juga Sebenarnya Pada diri Saya sendiri Jadi Ada juga Yang Mengatakan Kan Kalau saya Masuknya itu Bukan dari SMP Lagi Jadi Saya dulu Masuk Gontor itu Dengan Ijazah SMA Mungkin Ada sebagian Tapi Tidak Banyak Santri Gontor Itu Masuk Dengan Ijazah SMA Bahkan Ada yang Sudah S1 Ada Seperti itu Jadi Pertimbangannya Adalah Selama Kita Belajar Tidak Masalah Jadi Mungkin Di luaran Sana Ada orang Yang Mengambil Misalkan S1 Sampai Dua Kali Misalkan S1 Dua Kali Dalam Satu Waktu Atau Setelah S1 Misalkan Bidang Ekonomi Karena Dia Menjadi Guru Misalkan Dia Harus Kuliah Lagi Mengambil S1 Dengan Jurusan PGSD Misalkan Jika Dia Adalah Guru SD Sama 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 Dengan Digontor Seperti Itu Jadi Empat Tahun Mondok Ditambah Satu Tahun Pengabdian Itu Merupakan Sudah Dipertimbangkan Oleh Pondok Bahwa Memang Semua Sesuai Dengan Porsinya Mungkin Seperti Itu Sedangkan Apa Yang Kita Dapatkan Itu Sebenarnya Jika Kita Mau Bersungguh Sungguh Misalkan Saya Pribadi Saya Sejak Kecil Memang Suka Dengan Kegiatan Menulis Selama Digontor Itu Alhamdulillah Saya Mendapatkan Apa Yang Saya Inginkan Apalagi Dulu Kan Di Pondok Itu Kita Ada Waktu Khusus Diwajibkan Masuk Keperpustakaan Jadi Karena Memang Suka Membaca Saya Dulu Sampai Ikut Menjadi Anggota Perpustakaan Perpustakaan Darussalam Saya Juga Rutin Masuk Keperpustakaan Apa Itu Saya Lupa Yang Dekat Masjid Khusaka Begitu Juga Saat Pengabdian S1 Meskipun Hanya Dua Semester Saya Juga Suka Masuk Keperpustakaan Isid Sekarang Menjadi Unida Jadi Waktu Menjadi Santri Saya Sangat Terbantu Sekali Apalagi Dulu Ada Bazar Bazar Dari Koperasi Siswa Jadi Kita Bisa Membeli Buku Dengan Harga Yang Sangat Murah Jadi Sudah Keinginan Membaca Banyak Buku Itu Bisa Terrealisasi Terus Ada Bazar Buku Juga Terus Ada Waktu Waktu Bebas Kapan Saja Kita Masuk Keperpustakaan Ditambah Dengan Saya Sering Waktu Itu Membeli Diari Jadi Membeli Banyak Diari Apa Apa Yang Sudah Saya Baca Saya Tulis Seperti Itu Mungkin Hal Itu Juga Berlaku Kepada Santri Yang Lain Jadi Sebenarnya Apa Yang Kita Cari Itu Sebenarnya Semua Sudah Ada Di Gontor Jadi Gontor Itu Memberikan Kuncinya Bagaimana Kita Memanfaatkan Kunci Itu Jadi Kita Bisa Mendapatkan Dasar Dasarnya Untuk Selanjutnya Setelah Lulus Kita Kembangkan Lagi Sesuai Dengan Apa Yang Kita Ingin Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Tentang Postingan Kali Ini Ya Menjawab Pertanyaan Apakah Rugi Seorang Santri Yang Masuk Kegontor Di Kelas Intensif Insya Allah Sudah Terjawab Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh